Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan sekalian rahmatullah pada kesempatan kali ini kita sampai di surah yang baru yaitu surah Al-Hajj surah Al-Hajj ini jamaah sekalian maknanya adalah ibadah haji jelas Al-Hajj ibadah haji saya doakan mudah-mudahan panjang dengan semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa tindak haji dan umroh Rizki ngang kata halal barokah ini malahnya sakit budal saliki itu murah namun rong ngatus petang puluh juta murah itu Pak sayaman gak sampai ngedul kuburan bapak ibu Al-Hajj ini terdiri 78 ayat terjadi khilafiyah bapak ibu mengenai eksistensinya apakah Al-Hajj ini termasuk surat magiyah atau madaniyah ada yang mengatakan bahwa surat Al-Hajj ini ini adalah magiyah karena sebagian turun di Mekah atau sebelum beliau hijrah namun ada juga ya yang terkait dengan ibadah-ibadah muamalah yang kemudian diturunkan di Madinah sehingga para ulama ada yang mengikutkan surat ini surat madaniyah terlepas dari semua itu jamaah sekalian surat Al-Hajj ini memiliki keistimewaan yang luar biasa satu-satunya surat yang turun di siang dan malam hari di saat kanjeng nabi mendel kandel mukim di rumah maupun dalam keadaan musafir jadi beberapa ayat dari 78 ayat itu bapak ibu itu ada yang diturunkan dalam situasi dan kondisi dan semuanya menyangkut keistimewaan yang luar biasa disitulah jamaah sekalian kenapa disebut surat Al-Hajj karena disini ada yang mendominasi menerangkan tentang hal-hal yang terkait dengan ibadah haji disana ada menjelaskan tentang ikram ya nawaitul apa itu haja wal umrata lillah labbaik Allahumma hajan wa umratan seperti itu ikram kemudian juga disana dijelaskan terkait dengan tawaf sa'i ya kemudian tahalul ada juga dalam ibadah haji itu wukuf di Arafah ada Muzdalifah kemudian bermalam di Minah melontar jumroh dan lain sebagainya ini jamaah sekalian sehingga menurut Imam Al-Ghaznawi bukan Al-Ghazali ya menurut Imam Al-Ghaznawi surat Al-Hajj ini termasuk surat yang sangat ajaib ya yang diturunkan sebagian ayat ada yang disebut dengan mukamat ada yang termasuk surat mutasyafiah ada yang ayatnya itu mukamat dan ada yang termasuk mutasyafiah kenapa itu mukamat mukamat itu ayat yang tidak mengandung kontroversi dimana maknanya adalah sebuah koti sebuah kepastian yang tidak butuh lagi penafsiran juga ada ayat yang mutasyafiah kenapa mutasyafiah itu antara ayat satu dengan yang lain itu saling serupa atau mutasyafiah itu bisa diartikan ayatnya ini remang-remang contoh yadullah fauqa aidihim itu ayat mutasyafiah bapak ibu tangannya Allah diatas tangannya manusia nah ini mutasyafiah ini aku lanjutkan waktu menafsirkan secara detail nanti jangan-jangan aku lanjutkan seperti aliran mujashimah mujashimah itu memfisikkan Allah jadi kalau Allah memiliki tangan seakan-akan Allah itu kita gambarkan tangannya seperti tangan kulan jeningan hanya saja tangannya Allah maha besar padahal disitu ada makna yang lebih spesifik secara filosofis yang dimaksud yadullah adalah kekuasaannya Allah kekuasaan Allah diatas kekuasaan manusia itu seperti itu bapak ibu nah sekarang isi kandungan ayat surah al-hajj bapak ibu singkat-singkat saja satu membahas tentang iman dan tentang hari kebangkitan kedahsyatan hari kiamat kemudian diceritakan tentang hura 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 juga tentang hari kiamat yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya kemudian juga ada tentang perintah berhaji, berumrah menjelaskan tentang hukum orang yang berbicara bohong nanti disini ada juga ada larangan menyembah berhala di surah al-haj juga ada diterangkan tentang menjelaskan hukum menghalang-halangi orang di jalan Allah untuk menuju ke masjidil haram jadi pada saat itu ada kaum musyrikin yang berupaya menghalang-halangi kaum muslim yang datang ke masjidil haram ada juga menjelaskan tentang terkait dengan tanda-tanda orang yang bertakwa yang kesemuanya itu sebetulnya adalah mulai lahir sampai latin itu disitu dijelaskan ini jamah sekali dan terakhir surah al-haj ini menjelaskan tentang sifat orang mu'min terhadap Al-Qur'an dan sifat orang kafir terhadap Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an ini menjadi sumber syariat bagi kelompokan jeningan orang-orang beriman yang pada akhirnya akan mendapat keridoan Allah subhanahuwata'ala barakah dunia dan akhirat kita amin yawm terhadap Ha O-Hat yauwakum tawru'na tellum 4 rati 어서 selamat menikmati selamat menikmati diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah karena ingat sesungguhnya akan terjadi dan kejadian itu sangat pasti akan datangnya kegoncangan kedahsyatan huru haranya hari kiamat sesuatu yang sangat agung sesuatu yang sangat dahsyat yang tidak pernah dibayangkan oleh seluruh umat ingat hati ijamaah sekalian rahimahkumullah maka kulonjeningan monggo dibekali kehidupan dengan keimanan dan ketakwaan iman takwaniku pedomani al-qur al-qur'an panjeningan moco ayat padarus, nilawah, ataman itu bagian dari bekal sangu kulonjeningan ketika menghadapi kegoncangan hari kiamat nanti yang begitu sangat mengerikan saking ngerinya jamaah sekalian yaumatarawna pada saat itu engkau ingat wahai nabi muhammad ya uzkur wahai nabi muhammad ilengu yaumatarawna ketika itu pada hari itu engkau akan melihat tentang adanya hari kiamat itu ya Allah tadhalu nabani ku tadhalu tadhalu niku kamu akan melihat kegoncangan itu ya sehingga lalailah tadhalu lalai lupa oke botenrumongso sopo kullumur bi'atin setiap ibu-ibu yang menyusui nah punten bapak ibu biasanya ibu-ibu itu kalau menyusui anaknya gitu pernah gak dilepas secara paksa gak pernah kan dibawa gondal-gandul kemana-mana bahkan ngapunten panjang kalau menyaksikan kereta kelinci oh ini kamu sering gelok tapi orang aku jelalatan ya orang lo kalian kereta kelinci lo sempat-sempat ngetona anggota badan alias apa al-ngemi'u wal-nete'u gitu iku saking sayangnya seorang ibu kepada anaknya tapi ketika hari kiamat nanti jamah sekalian masyaallah tazhalukull murdiatin pun buatan kroson yang ngemi'i anak ini pun lalai lupa sehingga amma ardu'at dari apa bayi yang ditetak itu lupa saking ngerinya hari kiamat itu saking dasarnya hari kiamat itu sampai anaknya kira-kira langsung dibanting langsung dilepas sembuh sembuh ancor pisna telur wata'u kullu zati'hamlin hamlaha wata'u melahirkan secara mendadak secara bahasa simo peman baru ini mbrojoli mbrojoli tanpa adanya perantara tanpa adanya perencana tiba-tiba melahirkan begitu saja saking kagetnya kullu zati'hamlin hamta'l hamlah wata'u nas lansiro muhammad bakal melihat akan menyaksikan anas banyak manusia sukaro yang gila alias gendeng stres padahal mereka sebetulnya tidak gila saking ngerinya hari kiamat mereka merasakan apa yang terjadi dalam perasaannya itu menjadi sebuah kengerian yang luar biasa yang pada akhirnya membuat dia seperti orang gila padahal pada akhirnya tidak saking gilanya mereka itu bapak ibu disebutkan dalam satu hadis mereka itu bahkan telanjang itu tidak tidak kroso tidak rumongso ada yang pas di kamar mandi belum sampai pakai handuk makanya di surat ketika terjadi kencangan kau tidak biasanya sampai kemudian diceritakan tentang kabar hari kiamat itu ada panggilan-panggilan yang menjelaskan hari ini adalah hari kiamat wahai manusia wahai seluruh umat Masya Allah saya itu kalau ngimami pakai ayat ini pasti menangis membayangkan saya belum cukup bekal saya bahkan banyak kezoliman kezoliman saya seadinya terjadi kapanpun dimanapun tiba-tiba kiamat datang menghampiri kita tidak ada jaminan bagi kita apakah kita tidak termasuk orang yang suka orang yang gila orang yang bahkan nanti mendapatkan mendapatkan azab Allah yang sangat keras InsyaAllah aja maha sekalian tentu kejadian kiamat demi kiamat ini ada ada sebuah proses ada sebuah proses ada prosesnya itu ada tanda-tanda kiamat tanda kiamat suhro tanda kiamat kubro tanda kiamat kecil tanda kiamat 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 kecil itu sudah semua terjadi banyak termasuk yang lebih senang nyanyian dan dutan daripada baca quran orang yang lebih senang tidak pakai kompak tapi main lato-lato mulai sampai putu sampai baik ini ini banyak banyak sekali laki-laki menyerupai perempuan gak jelas antara hak dan batil yang adil terpencil yang benar dengar dengar yang jujur acur ini dinamun wanten Pak Asya Allah yang benar di penjara yang salah tertawa salah ini kesambahan enak memang pasti cek apa sunetan ini ya Allah Alhamdulillah ini jaman sekalian agak ketika proses itu terjadi antara kiamat suhra kiamat kubra lalu sampailah pada saatnya itu ada sebuah hadis dari Abu Rairah menyebutkan innallaha lama faraha min khalqis samawati khalakas surah fa'akfahu israfil jadi kak gusti Allah ini Bapak Ibu sesaat setelah sambun menciptakan langit dan bumi seisinya lalu kemudian Allah menciptakan sur apa sur ini trompet kalau juga malah mencret oke menciptakan trompet terus diket nesinten fa'aktohu israfil diket ini malaikat israfil Bapak jadi israfil saat ini sudah menerima mandat setelah dikasih trompet bahwa mongkok utali israfil wadiuhu alafih terus diket yang canggih diket yang lambini bayangkan ribuan tahun yang lalu bahkan mungkin jutaan tahun yang lalu gitu oh jomnya kok dimana trompet jangan nanti ngemut sedotan gak sesuai seminggu jajal ya pas ya itu malaikat tapi karena mereka samikna wa'atokna terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala wadiuhu alafih diket yang gini lambini israfil mongkot ngatum syahisun bibaswarihi sambil dengak pak ya dulu tengokur ala baswarihi ilal arsi dulu aras napa aku dulu aras yantadhiru mata yukmaru karung entah ini kapan di perintah gusti Allah untuk meniup padahal malam tahun baru makanya hati-hati sama malikat israfil tiba-tiba israfil terombatnya beneran di perintah Allah udah wabila hitafi walidayah ini fa'atahu ya fa'atahu israfil ini menurut riwayat seperti itu bapak ibu yang saya muliakan maka proses hari kiamat itu ya kemudian setelah hancur dibangkitkan dikumpulkan dalam hadis yudhi Aisyah mengatakan innakum tuksharuna ilallah yawmal kiamati ufatan uratan hurlan nabi Muhammad nabi Muhammad dikumpulkan eh kualian kabeh wahai manusia iman kafir kuali dikumpulkan 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 dalam keadaan apa ufatan uratan telanjang bulat tanpa selain busan apun lah jenis Aisyah yang tanya pak kuala Aisyah ya rasulullah ar-rijal wan-nisa yang huruf ba'din apakah pada saat itu antara cewek sama cowok saling melihat kan bahaya ya rasulullah ini ini Aisyah tanya bayangkan andaikan di dunia ada laki perempuan yang sama-sama teranjang apa yang terjadi maka dijawab sama rasulullah kuala ya Aisyah innal amru asyaddu min ayyahum mahuddaka hei Aisyah jangan membayangkan ketika di dunia lewong anak yang ditetek dibanteng kok orang yang waras saja sebetulnya orang gila apalagi hanya sama-sama teranjang tidak merasa tidak amper coba bayangkan maso wayune saskia gotik panjirkan roh yawus tidak tidak ada apa-apa karena saking dasarnya hari kiamat jadi hadisnya untuk itu jangan mahat sekalian kulanjutkan wajib beriman wajib beriman karena itu bagian dari alam rohib yukminu nabil ghaibi yukminu nabil ghaibi lalu wayuqimu nasolah menegakkan sholat dingge sangu nek corowang jawa kulan jeningan otot kawat balung si yuk ngelakuin sholat kanggo sangu ma'arabi kanggo sangu mati di kiamat nanti ngatengku seanteng kok manusia yang membantah makanya di ayat dua ini ayat tiga waminannasi mayyujatilu fillahi biwayri ilmin wayadtabi'ukul layshaytan mariden lewes dijelaskan katas ngot ikut si ono wong kafir wak wajin kafir tertutup hatinya khotam allahu ala kulubihim ditutur anak ngapas gak percaya sehingga waminannasi diantara manusia man ono wong yujatilukan bantah pas yang bantah masuk yoyos mana si suarga aku tak boleh busa ini gak apa-apa kalau amal jirngan pun siap amal mati gak apa-apa ya Allah patahin aku suarga tapi bunuh diri seperti itu jadi kita diberikan hidup untuk mencari bekal akhirat agar nanti di akhirat di hari kiamat mendapat nikmat jangan seperti ini wamayyujadil waminannasi diantara manusia orang kafir musrik munafik itu satu luran tiga serangkai mayyujadilu vilah ada orang yang model ini kungayel ngengkel banggel bantah datang gusdi Allah vilahi terhadap apa yang dijelaskan Allah bihairi ilmin tanpa dasar ilmu yang benar tanpa dasar wawasan kebenaran yang jelas ada orang seperti itu gak tau versinya bagaimana variasinya seperti apa ini peringatan konggih kulon jeningan agar tidak seperti mereka bahkan mereka wawasan tabiu lan manut nah gitu manut sopaminannas man ada orang yang malah wos bantah gusdi Allah malah manut kalian apa kulah syaitan saban-saben syaitan masya Allah marid kenapa marid syaitan marid yang sangat jahat yang sangat zolim yang sudah tidak bisa dipungkiri lagi kejahatannya karena ingin menjumuskan manusia kenapa kulah syaitan saban-saben syaitan karena syaitan itu macam-macam ada yang syaitan ro'ib ada yang syaitan do'hir yang jelas tanda-tanda itu ada kulah jeningan males ibadah jangan-jangan bagian dari kerasukan syaitan jadi kerasukan syaitan orang kumpung di leming terus ada syaitan bersifat do'hir banyak bahkan keluarga kulah jeningan itu termasuk bisa jadi menjadi syaitan ada juga setan kecil setan besar orangnya setan yang berupa bahan gepeng itu ini setel ini saja jenis dengan jujur-jujur mawan dalam satu kali 24 jam itu yang dibuka ini UWA Al-Quran disini kan juga ada aplikasi Al-Quran ada aplikasi Al-Quran dimana kapan saja bisa kita bawa tapi nyatanya juga kadang-kadang banyak manusia yang lebih banyak membaca WA Facebook TikTok saat ini waduh tiktoker jili-jili ini masalah ente kadang-kadang ente kamu apa kamu nanya ini korban tiktok ini peringatan kaki kutipa dan catat alaihi yang atas man sing bantah datang Allah dikuwahu dicatat anahu sa'at temani syaitan ikuman utawi wong kang tawallahu kang dadosaken penguasa yang menjadikan pemimpin jadi setan dijadikan pemimpin dijadikan kekasihnya kita denoboloni pada tengah Al-Quran kan wala tatabi khutwadis sa'iton innahu lagu madu udin tapi kalau jaringan kadang-kadang tak ingetan malah ditujuk dikali kusus Allah anahu mantawallahu fa'inna hu yudilluhu aneh sih dipilih kok tuntunannya syaitan ya otomatis bapak ibu akan mendapatkan kesesatannya syaitan syaitan kan jelas diklaim sama Allah pas dilaknat sama Allah bahwa syaitan itu sudah dikutuk sama Allah maksud jaringan lali kita a'udhu a'udhu billahi minash shaitan ir rojim makanya jaringan anak yang lengkap pisan pak bahaya anakku tak jaringan arab saitan ir rojim tapi jaringan sekalian lengkap anakku tak jaringan faiz muhammad a'udhu billahi minash shaitan ir rojim itu monggo ini janganlah sekalian rahimah kumullah orang yang seperti itu maka akan disesatkan oleh setan yang memang disesatkan oleh Allah bahkan dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah demikian wayahdihi ila azab sair ditunjukkan kalau setan itu menunggu sosial ditunjukkan ditunjukkan tembundi ila azab sair adab neraka sair neraka yang sangat mulat-mulat apinya nanti dibawa ke situ nah ini akibat kalian mengikuti saya ini bari ummingkum saya tidak urusan sampai 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 setan padahal setan itu bapak ibu menggoda kita dari atas bawah dari samping kanan kiri makanya berat saya tadi hampir telepon sama jaringan kok udang terus ya apa di libur ini berangkat terang melakuk balik kanan alhamdulillah Allah meridui panjangnya maka kelanjeningan saling tabarukan wa ta'al luman saling barokah ketemu lintu salaman jadi dua orang mu'min yang bersalaman itu akan diregelkan dosa-dosanya sebelum dilepas tangannya Allah ini luar biasa ini fadilallah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah dalam pertolongan Allah dan hidayahnya untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala amin ayat 5 sangat panjang sangat panjang dan ganti alenia kalau tafsirnya ini agak panjang karena saya ambilkan dari beberapa tafsir agar detail di dalam kita memahami terutama di awal-awal surat jadi kalau mumpulin dalam kisah kedua cukret ayatnya terjemah kisah kisah kita bisa memahami ayat-ayat Allah walaupun segedik tapi bisa mewakili semua ayat-ayat Allah yang ada di kitab Allah Al-Quran karena Al-Quran itu hampir sama sebetulnya isinya bahkan mulai Al-Fatihah sampai An-Nas isinya hampir sama hanya beda versi beda penjelasan beda kasus bahkan beda asbabun nuzunnya sebab-sebab turunnya nonton Bapak Ibu termasuk mi'rotnya kanjeng Nabi itu kan sama dengan ketemunya Nabi siapa Nabi Musa ketika di Bukit Tursin sama sebetulnya cuman Nabi Muhammad lebih detail lagi subhanalladzi asra bi'abudhi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ketemunya kanjeng Nabi pakai proses yang luar biasa harus berjalan mulai masjidil haram sampai masjidil aqsa naik ke sidra ke mustahuan turun sampai subuh balik ke masjidil haram apaan orang kafir gak kumun kareped dasar orang kafir bukan yakin kepada mujizatnya Nabi Muhammad tapi justru menggendeng gendengkan oh Ahmad melalui kusadi Allah subhanalladzi mahasuci Allah asra bi'abudhi yang memperjalankan hambanya hamba itu kan biruhihi wajah sadhi dengan ruh dan jasadnya kalau Allah mengendaki kenapa tidak untuk menjemput perintah sholat agar sholat sekali lagi kita perhatikan kapanpun dimanapun jangan kita tinggalkan selama akal kita masih sempurna sebisa mungkin jangan tinggalkan sholat apa menemikah terima di gawih pak terima di jejir nungku wadih nungku wadih boleh asar di wacai gak sholat asar sampai jam 10 tamu ini wakih malam kebablasan subuh kesiangan langsung jam kosor sekaligus limang waktu malekat bingung sholat borongan subuh kesiangan zuhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya ketiduran bablas bunda makanya adanya diambil langsung sama rasulullah itu menggambarkan betapa pentingnya ibadah sholat haji keluar sampai menteri agama cukup ayat kok walillahi alannasih hijil bayti manis tatwa ilai sabillah salat diambil langsung inilah yang kita perhatikan mudah-mudahan kita semuanya dibikin panjang umur dan kesehatan Allahumma 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 wa syfa' Al-Quran wa adina Al-Quran Allahumma salimna wa muslimin khususan fi Turki Allahumma wa salimna fi tinina wa dunyana wa salim ahdana ya Allah wa barik arzaqana ya Allah rizqan halalan tayyib mubarakah wa yasirlana umurana wa hasil maqafidana wa yasirlana wa yasirlana ziyarat al-makkata wal-matina wa yasirlana ziyarat maqam Rasulullah wa maqam Ibrahim wa hijir Ismail ya Allahumma hajir aswati ya Allahumma wafasai wa bil arafah ya Allah bil hajj wal umrah ya Allahumma Allahumma jalna khususan jamaah pengajian masjid Nurullah ya Allah panjirkan barini sehat sekeluarga panjirkan barini cukup rizkinya ya Allah tenteram rumah tangganya kuat sehat sekeluarga ya Allah jauhkan dari fitnahnya dunia dahsyatnya hari kiamat ya Allah dan jadikan hidup yang sekali ini hidup yang mulia hidup yang istiqomah hidup yang senang biasa mendapat perlindungan Allah dan suatu saat meninggal tentu dalam keadaan khusmul khatimah meninggal dalam keadaan baik diambil oleh Allah dalam keadaan mendapat riba dan sampai bahagia nanti ke surganya amin ya Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alam wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu ma bihamdika ashahadu allah ilaha ilaha anta astaghfirukan wa atu ilaih walafiqum wa billahi taafiq wa lidayah wa dhu wa sallamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallamualaikum